Intro Empat tersangka yang diduga melakukan pencurian di Gelandang ke Mapores Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan. Keempat tersangka yang berasal dari Kecamatan Karangkeng, Kabupaten Indramayu ini adalah jaringan spesialis pencuri roda 4 yang selama ini menjadi incaran pihak kepolisian. Pada saat penyergapan, polisi terpaksa menembak timah panas kepada salah satu kaki tersangka karena berusaha kabur. Kepada polisi, ketua komplotan pencuri mengaku sudah berhasil menggondol 10 kendaraan roda 4 selama 6 bulan terakhir. Mereka bekerja berempat dan masing-masing melakukan perannya. Kendaraan hasil curian dijual kepada penadah bernama Sugeng dan rata-rata dijual di atas 100 juta rupiah karena target kendaraan yang dicuri semuanya mobil mewah. Ada orang keringannya juga? Gak ada. Semuanya yang tiga-tiganya orang Indramayu? Iya, Pak. Ini ada yang ditembak kakinya? Siapa, kesampaian? Terus mobilnya dijual kemana? Sempat dijual kemana? Belum sempat dijual, dibawa kemana? Kesini saya gak ada yang ditanya di mana? Masih dibawa kemana masih ya? Ke Indramayu atau di Kuningan mobil? Sudah, dikuling aja seandainya. Di sini di mana? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Cangsi Ciega, Kaling Loppa. Yang Sipeng, Pak. Sugeng? Sugeng itu siapa? Pernah, Pak? Siapa, Sugeng? Iya, Pak. Pernah, Pak. Iya, Pak. Kanitran Morpoles Kuningan mengatakan para tersangka jaringan spesialis pencuri mobil ini dilakukan oleh korban bernama Mamat Al-Mansah asal desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Kemudian setelah dikembangkan, para tersangka berhasil diringkus satu persatu. Cukup sulit mengungkat sindikat ini karena mereka berlaku profesional. Dari sepuluh yang diakui dicuri termasuk milik jari kuningan, baru satu unit mobil dan satu unit motor yang digunakan para tersangka berhasil diamankan sebagai barang bukti. Selain kendaraan, polisi juga menyita satu paket alat yang digunakan untuk mencuri dalam sebuah tas. Unit mobil yang diamankan adalah Avanza Hitam, Metallic, Nopole, E1-183, GE tahun 2013 dan sepeda motor Honda Vario Tekno tahun 2013. Para tersangka dikenakan pasal 363 Kuhu Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kita berada di jalan 3 orang dan harus kita amankan ke korek sebenarnya. Jangan ada para bukti alat-alat yang digunakan dan beserta hasil curian, mobil hasil curian. Kalau yang dicuri, ini katanya mobil Kajari. Mobil Kajari, sementara kita masih lakukan pencarian dan kita baru mengamankan satu barang bukti berupa mobil apa? Punya siapa itu, Bang? Punya siwu siswa di Desa Samborat. Dari Kuningan Jawa Barat Nana Juwana Pilar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!